Penumpang matnur terekam CCTV, sopir travel tungkal yang ditemukan tewas mengenaskan di Sumsel. Satu penumpang travel matnur terekam CCTV di sebuah masjid, diduga kuat penumpang itu pelaku pembunuhan sang sopir travel tewas di Bayung Lincir, Sumatera Selatan. Diketahui, matnur aliasi Inun, 48, ditemukan tewas Desa Telang, Bayung Lincir, Musi Banyuwasin, Sumatera Selatan, Terabu, 11 September 2024. Sebelumnya, matnur sempat dikabarkan hilang pada tanggal 9 September 2024. Ya, matnur yang merupakan warga Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bekerja sebagai sopir travel jurusan Kuala Tungkal, Jambi. Sebelum ditemukan tewas, matnur terakhir tengah mengantarkan tiga penumpang. Baru-baru ini beredar wajah satu penumpang matnur yang terekam CCTV. Sayangnya tak diketahui lokasi masjid tempat matnur berhenti. Ciri-ciri wajah pelaku yang bawa mobil Inun di Kuala Tungkal sempat ken NG di masjid dalam keterangan foto yang diunggah. Terlihat pria tersebut mengenakan baju kaos berwarna hitam dengan celana jeans biru. Kemudian pria tersebut juga terlihat membawa tas kecil di lengannya. Meski begitu belum diketahui pasti apakah pria tersebut merupakan pelaku pembunuhan matnur. Di sisi lain sejumlah warganet pun ramai berkomentar atas postingan ini. Banyak warganet yang berharap pelaku bisa segera ditangkap.